Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami tak timi CEO Media Guru dan founder Guru Siyana yaitu Bapak Muhammad Ihsan dan juga yang kami hormati juga Pak Fatul Anam selaku Ketua IKP Jawa Timur yang sudah luar biasa tadi memberikan menjadi keynote speaker kita dan juga para narasumber yang berbahagia ada Bukun, ada Pak Yudi dan sebentar lagi juga ada Bu Pipit serta moderator yang selalu memberi saya itu inspirasi dan motivasi yaitu Bu Wiwi Puspita Sari Nah, ini seorang pendongeng dan juga penulis yang sangat produktif. Baik, sahabat webinar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit tentang buku saya barangkali bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada Bapak, Ibu, sahabat yang webinar agar kita semuanya sama-sama bergerak menulis dan menginspirasi para generasi muda. Karena dalam faktanya orang lebih percaya pada buku daripada omongan orang. Biasanya kan selalu bertanya apa dalilnya atau apa landasannya itu pasti yang ditanyakan adalah tekstur tulisnya. Karena itu kita memerlukan sebuah legitimasi terhadap argumen kita dalam bentuk karya tulis yaitu buku. Mohon izin untuk share screen. Saya ingin sharing tentang buku menulis tanpa kerangka yang saya tulis pada tahun 2018. Jadi ini buku yang sudah cukup lama, tapi saya ingin menyampaikan kembali. Nah, Bapak, Ibu yang berbahagia, setiap orang, khususnya yang mengikuti pelatihan, dan ketika saya ngobrol juga dengan banyak orang, itu sebenarnya ingin menulis. Mereka punya keinginan untuk menulis ketika mereka pergi ke toko buku. Mereka juga ingin bukunya suatu saat ada di toko buku itu. Dan ketika pergi ke perpustakaan, mereka juga ingin suatu saat bukunya ada di sana. Karena kita tidak hanya membeli buku, tapi suatu saat buku kitalah yang dibeli. Kita tidak hanya berebut minta tanda tangan ke penulis, tapi suatu saat orang yang minta tanda tangan ke kita sambil membawa buku kita. Namun ternyata untuk menghasilkan sebuah buku, tidak semua orang mampu. Ada banyak faktor. Yang pertama, rasa takut. Mereka takut tulisannya itu tidak bagus. Mereka takut tulisannya tidak dibaca orang. Mereka takut tulisannya itu sudah klise, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak punya ide. Ketika ditanya kamu mau nulis apa ketika saya memberikan pelatihan kepada para siswa, mereka, saya tidak tahu, Kak, mau nulis apa. Begitu juga ketika ada pelatihan di media guru, sagu-sagu khusus guru, ada saja orang-orang yang merasa tidak punya ide. Sebenarnya bukan tidak punya ide, tapi merasa belum punya ide. Padahal saat kita tidak punya ide, saat itulah ide itu ada. Kemudian terkadang ketika sudah semangat untuk menulis, di tengah perjalanan kehilangan mood. Tiba-tiba rasa bosan muncul. Akhirnya yang sudah ditargetkan dalam pelatihan satu bulan selesai, 15 hari sudah kehilangan energi. Semuanya hilang, tidak ada mood lagi meneruskan gimana, setelah melihat tulisan kok enggak selesai-selesai, tulisannya rasanya itu enggak memuaskan, akhirnya tidak dilanjutkan. Dan ending-endingnya juga mangkrak tulisan kita, dan tidak menjadi buku. Dan ada juga orang yang mengeluhkan, merasa blank, atau writer block. Ini banyak sekali dialami oleh para penulis, tidak hanya penulis pemula, tapi bahkan penulis profesional pun seringkali mengalami ini. Misalnya saat menulis novel, rencananya itu mau menulis ada sembilan chapter. Tapi ketika memasuki chapter keempat, rasanya semua cerita sudah selesai. Atau ingin menulis cerpen, rencananya ada-ada 1.400 kata. Tapi ternyata baru 500 kata, rasanya semua cerita sudah selesai. Ini sering kita menghadapi semacam itu. Baik penulis profesional maupun penulis pemula. Apakah para penulis profesional yang produktif tidak pernah merasakan writer block? Saya rasa juga merasakan. Karena setiap kali saya bertemu dengan para penulis, mereka juga mengalami hal yang sama. Kemudian ada juga yang sudah menulis buku banyak, namun kualitasnya stagnan. Artinya tidak ada peningkatan kualitas. Rasanya buku saya kok hanya berkutat di sini-sini saja. Tidak ada perkembangan menuju yang lebih baik. Nah, persoalan-persoalan itulah yang membuat saya akhirnya menulis sebuah buku, menulis tanpa kerangka ini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada para penulis pemula khususnya dan juga penulis yang berkelanjutan secara umum untuk pertama menemukan ide, kemudian bagaimana menulis dan menghilangkan hambatan-hambatan yang setelah saya sebutkan tadi, serta meningkatkan kualitas tulisan setiap hari. Jadi, saya pernah mengikuti sebuah pelatihan, kemudian si pelatihnya bilang begini, ada sebuah adagium yang memang sering kita dengar, yaitu kalau kita sering melakukan setiap hari, lama-lama kita menjadi ahli. Adagium ini sebenarnya tidak salah. Tidak ada yang salah dari situ. Namun akan menjadi masalah ketika kita tidak memiliki ilmunya. Artinya begini, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, dengan cara yang salah, secara berulang-ulang, akhirnya kita ahli. Tapi ahli dalam bentuk tetap salah. Oleh karena itu, kita tetap dituntut untuk meningkatkan kualitas diri. Bagaimana caranya? Salah satunya telah saya sebutkan dalam buku ini. Nah, dalam buku ini ada 29 tulisan yang saya tulis selama sekitar satu bulan. Saya berusaha menulis setiap hari selama satu bulan karena harapannya buku ini segera memberikan tersebar dan memberikan manfaat kepada banyak orang, khususnya para pembajar. Nah, di sini saya juga menjelaskan bagaimana menemukan ide dan mendapatkan ide secara cepat, kemudian menuliskannya secara cepat. Karena buku ini saya buat pada tahun 2018, saat itu media guru baru-baru mengadakan sasi sabu, sehingga mayoritas peserta penulisan media guru itu adalah guru, maka tujuannya adalah untuk guru. Pada mulanya seperti itu. Nah, saya memahami guru itu selalu sibuk. Pagi setelah kesibukan di keluarga, dia harus berangkat ke sekolah, di sekolah ketemu para siswanya, sibuk dengan administrasi, dan juga sibuk mengajar, bahkan istirahatnya pun terkadang ada di kantor, sambil sibuk mengolah nilai yang sudah diterima dari para siswa dan semuanya. Nah, kesibukan-kesibukan ini seringkali menjadi salah satu hambatan bagi beberapa guru dan juga alasan untuk tidak menulis. Nah, karena itu dalam buku ini, saya memberikan satu cara yang pernah saya lakukan bagaimana menuliskan dengan sangat cepat. Yaitu, sebenarnya cara ini hampir mirip dengan yang telah dilakukan Pak Hernowo, yaitu dengan melakukan free writing. Cuma free writing ini ada, kalau yang Pak Hernowo itu, kita tanpa tema yang penting muncul di kepala, itu bisa langsung dituliskan. Namun di sini kita bisa menargetkan, ada tujuan, kita mau menulis apa. Kemudian kita tulis secara cepat, apapun yang muncul dalam pikiran kita yang berkaitan dengan itu, kita bisa tulis. Nah, nanti pada akhirnya baru dilakukan editing. Jadi saat menulis, dilarang melakukan editing. Itu salah satu langkah menulis dengan cepat. Apa tujuan menulis dengan cepat? Apakah kita mau berbicara kualitas? Kita tidak berbicara kualitas terlebih dahulu, tetapi kita berbicara kualitas dan menangkap ide atau gagasan. Karena seringkali, kalau kita hanya dipikirkan ide itu, tidak kita tulis, endingnya ide itu hilang. Nah, bagaimana caranya? Maka kita tulis saja dulu. Kita tulis apa yang muncul, deskripsi dari ide kita. Kapan editingnya nanti? Setelah selesai, saat santai, maka kita perlu melakukan editing. Nah, karena kebetulan saya juga seorang editor, maka ketika mengedit dengan menulis, itu sebenarnya posisi psikologis harus berbeda. Jadi, seorang penulis ketika menulis, dia bisa menggunakan perasaannya. Menggunakan perasaannya, tidak penting, tidak terlalu memikirkan hal-hal, aturan-aturan formal. Tapi ketika mengedit, maka kita harus berposisi lain. Posisi kita sebagai pembaca. Posisi kita harus lebih objektif. Sehingga yang diutamakan di sana adalah keilmuan. Kita akan mengkritisi tulisan kita. Oleh karena itu, saat menulis, jangan jadi editor. Tapi tulis terlebih dahulu. Jadilah penulis terlebih dahulu. Menjadi editornya nanti di belakangan. Nah, seringkali, kenapa orang tidak selesai-selesai menulis? Karena sambil menulis, dia menjadi editor. Nah, inilah yang saya ungkap pertama dalam buku saya ini. Kemudian yang kedua, saya juga menjelaskan, kita seringkali ketika mau menulis, menunggu mood. Ini, saya tidak tahu mood ini secantik apa, dan setampan apa, sehingga harus ditunggu. Bagaimana kalau kita tidak perlu menunggu mood, kita menjemput mood itu, kita menjemput ide itu, kita menciptakan ide itu. Nah, bagaimana caranya? Saya jelaskan dalam buku ini juga. Nah, selanjutnya, yang terkait dengan judul ini, saya juga menulis tentang bagaimana menulis buku. Orang itu produktif berbeda-beda caranya. Ada yang menggunakan sistem kerangka. Jadi, dia membuat kerangka terlebih dahulu, kemudian menuliskannya. Kerangka-kerangka itu. Ada orang tidak membuat kerangka. Nah, menulis, banyak orang produktif itu menulis tanpa kerangka. Kalau Bapak Ibu itu pengen tahu bagaimana produktifitas para penulis media guru, kita bisa melihat di Guru Sianak. Di sana setiap hari, orang menulis buku. Menulis, ya. Para guru dari berbagai daerah, itu menulis setiap hari. Nah, itu adalah menulis tanpa kerangka. Pokoknya yang dia ketemu ide apa, dia tulis. Dia hari ini misalnya mengikuti webinar, ada inspirasi, ya sudah, ditulis saja. Itu adalah menulis tanpa kerangka. Artinya, tidak harus terstruktur, sehingga membuat menulis itu menjadi satu kegiatan yang berat. Menjadi beban. Maka, saya mengusulkan agar menulis itu tidak dijadikan beban. Meminjam istilahnya Pak Yudi tadi, menulis itu harus asik. Harus membuat kita bahagia. Bukan dengan menulis, kita malah stress. Padahal, dalam banyak penelitian, menulis itu seharusnya menghilangkan stress. Tapi kalau misalnya menulis harus dengan ide-ide yang rumit, membuat kita stress, itu akhirnya penulis tidak bisa menjadi healing bagi kita. Harusnya menulis menjadi healing. Nah, selanjutnya setelah tulisan itu jadi, apa selanjutnya? Tulisan itu akan kurang manfaatnya kalau kita hanya menyimpannya. Setelah ditulis, kemudian kita simpan, kita tumpuk, tidak dibaca oleh orang. Itu tidak memberikan efek, dampak kepada banyak orang. Sehingga manfaat sebuah tulisan itu kurang menyenang. Nah, oleh karena itu, dalam buku ini, saya juga menjelaskan secara singkat bagaimana menerbitkan buku itu, menerbitkan tulisan kita. Agar bisa memberikan manfaat yang lebih. karena semakin kita menulis, kemudian buku kita dibaca oleh banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, harapannya, buku itu menjadi amal jariah bagi kita, sehingga kita terus mendapatkan pahala. ini adalah beberapa komentar para pembaca dari buku saya. Yang pertama dari Bu Khairun Nisa, beliau adalah kepala SDTPI Kejangan, Sidoarjo. Beliau mengatakan bahwa artinya menulis tanpa kerangka itu adalah buku tentang menulis yang ringan, mengajak pembaca menulis tanpa beban, namun menghasilkan tulisan yang terengginas. Karena tujuan saya dari menulis buku ini memang dimaksudkan untuk penulis pemula, maka saya berusaha tulisan ini dibaca dengan mudah dan ringan, sehingga seolah-olah orang membacanya bahkan sekali dulu selesai. Karena kalau orang sibuk itu diberi buku tebal, nanti malah nggak kebaca. Daripada nggak kebaca, saya beri yang cepat, biar dia segera mengeksekusi. Karena kalau terlalu banyak berteori, nanti akhirnya nggak nulis-nulis. Saya seringkali ketika pelatihan menulis itu, menemukan teman-teman yang terlalu fokus pada teori dan ending-endingnya tidak menulis. Karena itu saya memisahkan antara menjadi penulis dan juga berposisi sebagai penulis dan berposisi sebagai editor. Kemudian ada juga komentar dari Bu Uslifah Rusdiana, beliau adalah guru di SDN Megarsari, Dua Mojokerto. Beliau menyambut baik buku saya, beliau mengatakan bahwa membaca buku ini seperti sedang berbicara dengan penulisnya. Mas Saiful seolah-olah bercerita kepada para pembacanya. Kemudian ini Pak Febri tadi yang bersama Pak Ihsan, beliau juga memberikan komentar, karena kebetulan beliau instruktur nasional media guru dan sering juga membawa buku ini. Jadi beliau biasanya setiap pelatihan memang membawa buku saya. Beliau mengatakan setiap pelatihan sagu-sabu yang saya latih, buku Mas Kacong. Saya biasa dipanggil Mas Kacong ya, karena saya dari Madura. Mas Kacong ini menjadi buku yang paling diburu oleh para peserta. Mengapa selain tip-tip menulis, buku yang mudah dan menyenangkan, bahasa buku ini juga renyah dan menjerahkan. Sudah ribuan guru yang merasakan manfaat buku ini dan menghasilkan karya melalui membacanya. Buku ini Alhamdulillah sudah laku ya cukup banyak sampai bisa sedikit banyak membantu biaya kuliah saya di jenjang magister. Alhamdulillah. Ini adalah komentar dari Almarhumah Bu Yuli Rahmawati terkait buku saya. Beliau adalah praktisi pendidikan DKI Jakarta. Saya ingin menyetel video beliau sambil mengenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran, Mas. Bisa dilanjut barangkali, Mas. Oke. Nah, Bapak-Ibu, buku saya bisa Bapak-Ibu dapatkan versi digitalnya melalui Google Book, bisa. Jadi kalau mau pakai Google Book, Bapak-Ibu bisa langsung di Google itu tulis Google Book atau tulis saja nama saya kemudian di titik 3 di bawah browser itu biasanya ada tulisan books. Klik saja, itu akan muncul. Kemudian juga bisa kalau Bapak-Ibu punya playbook, beliau juga bisa, Bapak-Ibu bisa langsung search nama saya, itu akan muncul beberapa karya saya. Jadi harapan saya dengan menyebarkan juga di versi digital yang sudah saat ini sangat berkembang kesat, buku ini memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, kalau mau mendapatkan secara langsung, jadi Bapak-Ibu bisa menghubungi saya, hanya khusus hari ini, tapi ya Rp40.000 biasanya kalau di pelatihan-pelatihan dijual Rp50.000 gitu. Demikian dari saya, dengan menulis tanpa kerangka, kita tidak akan terbebani saat menulis. Kita bisa membiarkan imajinasi bergerak secara liar setiap hari. Demikian kurang lebihnya mohon maaf bila itaufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.